Intro Halo semuanya, kami lagi bersama Kulden Boots Oke guys, masih suasana kemerdekaan Kebetulan gue punya jersey-nya Nutmeg ya Jersey fantasy timnas kita Waktu itu gue dapetin habis gue berkunjung ke store-nya Nutmeg di Bandar Lampung Videonya bisa lo liat di link di atas lah ya Karena masih di awal-awal gue taruh di link di atas Dan kalau lo follow Instagram-nya Nutmeg juga Mereka baru meluncurkan 3 jersey fantasy juga ya Gak tau fantasy, gak tau tema kemerdekaan Pokoknya ada 3 Keren-keren banget Tapi gue gak tau juga dijual umum apa enggak Karena kayaknya belum di post di IG-nya Gue baru liat di story-nya doang Ya kalau lo penasaran, pengen liat, pengen tau gimana Lo bisa DM kali ya Atau ya DM lah ya ke Instagram-nya Nutmeg Instagram-nya Nutmeg Nanti gue taruh di deskripsi juga alamatnya Siapa tau penasaran ya kan Design kemerdekaan versinya Nutmeg 2021 ini kayak apa gitu kan Dan kalau dijual secara umum Siapa tau lo bisa mendapatkannya juga ya kan Gue juga mau mengucapkan terima kasih Kepada lo semua yang terus support gue Golden Boots sekarang sudah meraih 2000 subscriber Masih panjang perjalanan gue ke 10 ribu Tapi ya gue harap kalian bisa terus support gue Karena tanpa support dari kalian Ya gak mungkin juga gue bisa sampai di titik yang seperti ini ya kan Nah video gue kali ini jelas ya sebenarnya Dari judul juga terlihat sangat jelas Bahwa gue akan merekomendasikan buat kalian guys Sepatu bola di bawah 500 ribu Kenapa gue buat video ini? Karena ada aja yang nanya gue gitu ya Bang rekomendasikan dong sepatu sepak bola di bawah 500 ribu Dan spesifik banget lagi angkanya Pas banget 500 ribu Karena udah beberapa orang lah ya yang nanya Jadi next time kalau ada yang tanya lagi Akan gue kasih link video ini aja ya Jadi lo bisa tonton Ya harapan gue nonton sampai habis ya kan Jadi lo bisa tau apa sih yang bakalan gue rekomendasiin gitu This disclaimer ya dari gue ya Bahwasannya sepatu yang akan gue rekomendasiin ini Adalah yang bener-bener udah gue pake Udah gue uji Jadi gue udah tau Rasanya gitu ya Ya of course menurut gue ya kan Dan pasti beda lah Apa yang gue rasa Lo belum tentu ngerasa juga Jadi bisa jadi gue ngerasa Wah ini sepatu super enak Tapi menurut lo Ketika lo pake Wah apaan nih gitu Gak kayak golden boots rasanya gitu Golden boots pembohong Ya gak juga gitu Karena gue disclaimer Bahwa ya apa yang gue rasa Belum tentu lo sama gitu ya Tapi ya ada aja yang ngerasain sama Dengan yang gue rasa gitu ya kan Jadi gue hanya akan merekomendasikan sepatu Yang pernah gue pake Yang pernah gue coba Ya kan Walaupun saat ini Seperti yang kita ketahuin juga Di Indonesia udah banyak banget sepatu lokalan Handmade ya terutama ya Yang belum Handmade ini maksudnya adalah Yang belum produksi secara masal lah ya Masih diproduksi secara manual gitu ya Maksudnya Belum kayak Ya kalau kita ngomongin pabrikan ya Spex, Ortus Mungkin Kalsi gitu ya Itu yang udah Mass production Yang udah sekali Produksi tuh bisa Ribuan gitu ya Ribuan pasang gitu Kalau yang ini Tinggal kan gue rekomendasiin Ini kebanyakan lah ya Kebanyakan adalah Produk yang masih handmade gitu ya Nah Walaupun tadi yang gue bilang Udah ada banyak banget Produk terutama handmade yang Beredar di Indonesia ya Kayak yang gue tau kayak Si Akiles Terus ada kayak Bigs Gal ya Even Sevespo juga gue belum pernah cobain Terus ada lagi Apa ya Babu ya Kayaknya yang belum launch Tapi udah mulai uji coba gitu ya At least tuh udah ada 4 Yang Sepengetahuan gue Mereka jual di bawah 500 ribu Cuman gue gak akan nyinggung ke situ Karena gue belum punya pengalaman Gue belum punya experience Jadi gue gak bisa Rekomendasiin ke kalian pun Untuk pabrikan besar Gue baru coba Aortus dan Specs Dan Sepengalaman gue Specs Yang gue pake Sedikit banget Yang di bawah 500 ribu Jadi Ya Mungkin listnya Gak begitu banyak Tapi mudah-mudahan Membantulah Kalian ingin mencari Sepatu Sepak bola di bawah 500 ribu Dengan Ya kualitas yang Oke lah gitu ya Oke Terus disclaimer lagi Yang ketiga Mungkin ini udah ya Bahwasannya ini bukan urutan ya Jadi Apa yang gue sebutin Itu yang gue inget di awal Gue gak punya catetan Jadi gue bener-bener Mengandalkan ingatan gue Ya kan Jadi jangan Jangan lo salah paham Bahwa yang gue sebutin pertama Adalah yang paling bagus Atau yang gue sebutin pertama Adalah yang paling jelek Enggak Sama sekali enggak Bener-bener yang ada terlintas Di kepala gue juga Jadi kepala gue aja Dan kebetulan Di sebelah sana itu Sebenarnya Gue nyusun sepatu gue Jadi Ada beberapa merek disana Ya kalau yang gue inget Gue lihat Mungkin gue sebut duluan Ya Bukan artinya itu Lebih baik gitu ya Oke guys Kita mulai aja Jadi Se Ingat gue ya Kalau gak salah Sepanjang 2020 Dan 2021 ini Gue udah pake Sepatu lokal Di bawah harga 500 ribu Itu mungkin ada Sekitar 5-6 Brand 6 brand Tapi mungkin Kalau dijumlain sepatunya Lebih dari 8 pasang lah ya Oke Gue mulai dari merek Yang cukup Terkenal aja dulu Di Indonesia ya Yaitu Spex dan Ortus Untuk seri Spex Sejujurnya Dikit banget Pilihan lo Maksud gue Pilihan di bawah 500 ribu Yang pernah gue pake ya Of course Kalau kita ngomongin Line upnya Spex Banyak banget Yang di bawah 500 ribu Tapi Yang pernah gue pake Di bawah 500 ribu So far itu cuman Si LS Ultra Dan LS20 Selebihnya Gue beli di atas 500 ribu Yaitu Apa Hydra Swervo Hydra Barikada Maestro Terus Illusion Marklock LS2 Elite Itu semua Harga di atas 500 ribu Gue sih Untuk LS20 Dan Ultra Gue sendiri Merekomendasiin Buat lo Kalau lo Cari sepatu bola Di bawah Harga 500 ribu Satu Alasannya adalah Karena ya Spex sudah Merek ternama Jadi lo udah Nggak harus Ragukan lagi Ya Secara kualitas juga Gue setuju Spex mungkin Yang terbaik saat ini Di Indonesia Durabilitinya juga Gue bisa jamin oke Cuman Karena dia seri Akselerator LS20 Terkenal dengan Akselerator tuh Sepatu ringan Sepatu speed Tentu Akan kurang cocok Buat lo yang kakinya Lebar Walaupun Kalau untuk LS20 Medium to wide Gue bilang Masih bisa masuk Ya Karena gue pake LS20 masuk Walaupun LS Ultra Masuk Tapi Nggak nyaman Sama sekali Nggak nyaman Jadi Kalau Lo tanya Spex Ya Cuman gue itu Paling yang bisa Gue rekomendasiin Tentunya Kalau yang baru Kalau yang pro Gimana bang Banyak yang nanya Ke gue juga Kalau yang pro Itu gimana sih Gue Gue sih bukan yang Nggak merekomendasikan Cuman gue Belum pernah pake Jadi gue Nggak tau Kira-kira gimana Cuman yang gue tau Kayak misalkan Hydra Elite Dan Hydra Pro Hydra Pro Itu kan gimmick doang Maksudnya Di sisi laser strike Dia nggak ada Gue percaya Teknologi sepatu itu Somehow membantu lo Gitu ya Bahkan Ya bukan bahkan Maksudnya Banyak aja orang yang Nggak percaya Sepatu ya tergantung Skill lo Gitu ya Tapi Menurut gue Ya Menurut pendapat Namanya pendapat Boleh Boleh dong pendapat Menurut gue Menurut gue Suatu teknologi itu Diciptakan Bukan sekedar Gimik Akan ada Akan membantu Lo lah Gitu ya Dan gue percaya Laser strike Di Hydra Itu ngebantu Gitu ya Jadi Gue Akan menyarankan Lo nambah 150-200 ribu Lo bisa dapet yang elite Tapi karena kita lagi Membahas Sepatu di gue 500 ribu Ya udah Of course Gue nggak akan Menyarankan kesana Cuman kalau ditanya Kenapa Layak nggak bang Gue ngambil yang pro Gue nggak bisa jawab Kebanyakan yang nanya ke gue Gue bilang Gue nggak punya kompetensi Untuk menjawab Versi gue Of course ya Karena gue belum pernah pake Intinya itu Nah terus Selanjutnya Speks 2 itu sih Yang gue kepikiran saat ini Kalau lo ada yang Mau nambahin Silahkan di kolom komentar Nah kalau kita ke brand Ortus Ortus ini Secara brand Mungkin sudah Lumayan catch up lah ya Sama speks Walaupun Ya pendapat lah ya Pendapat pribadi ya Masih agak Sedikit ketinggalan lah Pace-nya Tapi nggak terlalu jauh lah Pace-nya beda Pace-nya antara Speks dan Ortus ini Sekarang udah Nggak terlalu jauh Walaupun Ya masih Tertinggal lah ya Si Ortus dari speks Menurut gue ya Terutama dari Segi durability Gue bisa bilang itu Nah Kalau ditanya Apa sih bang Yang lo Rekomendasiin Sepatu Ortus Di bawah 500 ribu Seri-seri Katalisnya Lumayan banyak guys Yang dijual Di bawah 500 ribu Harga Discon ya Setelah diskon ya Gue nggak ngomongin Harga bandrol Gue ngomongin Harga setelah diskon Lumayan banyak Gue saat ini Punya 4 katalis Legion Basilisk Cyber Vision Itu ya Empat ya Itu semua Gue beli Di bawah Kecuali Vision Yang tiganya Gue beli di bawah Harga 500 ribu Vision itu Kalau nggak salah 550 Apa ya gue beli 590 Lupa gue Nah tapi Kalau dari 3 seri itu Yang gue sebutin tadi Legion Basilisk Cyber Terus terang Gue yang paling cocok Itu pake Cyber Basilisk sama Legion Agak kurang Basilisk sakit Legion terlalu tipis Menurut gue Terlalu tipisnya Itu tipis yang Nggak bikin Gue nyaman Karena ada aja Yang tipis Tapi gue nyaman Tapi untuk Legion nggak Jadi kalau ditanya Mana yang bakal Lo rekomendasiin Gue sih bakal sebut Tiga ini Yang di bawah 500 ribu Cuman kalau ditanya Yang mana yang bakalan Lebih lo rekomendasiin Yaitu si Cyber Itu yang paling Oke lah Untuk range di bawah 500 ribu Itu kalau dari Ortus Selanjutnya kita West 7 football dulu ya Karena gue udah pake Dua serinya West 7 Yang kulit Sapi Dan kulit Kangguru Gue bisa bilang Yang kulit Sapi Oke Tapi kurang bagi gue Karena Ketika gue pake Pengalaman gue Kaki gue itu licin Di dalam guys Jadi Ya nggak tau ya Mungkin kalau lo tuker Insole Mungkin lebih oke lah ya Tapi Kalau ditanya Lo rekomendasiin mana bang Yang Kalea apa yang biasa Gue sih akan rekomendasiin Yang Kalea Yang Kalea yang gue beli Itu enak banget rasanya Harganya juga di bawah 300 ribu Kalau nggak salah ya Koreksi gue ya Terus Pokoknya pengalaman gue Pake Kalea itu Super menyenangkan Except one thing Durabilitynya kurang banget Karena baru sekali pake Dua-duanya jebol Kiri dan kanan Cuman Ya itu bisa lo Akalin lah ya Karena gue juga udah sebut Di video gue Playtest itu Gue udah sebut Kalau lo beli Yang seri yang lama Ya itu Mesti langsung Dijahit Nah Kalau untuk seri W7 yang baru Dengan logo barunya Yang keren itu Gue belum bisa Banyak komentar Karena gue belum pernah coba Terus Selanjutnya Gue akan ke Volosh Karena Volosh ini Adalah brand Yang pertama kali Handmade gue punya Guys Gue tertarik Beli Volosh Karena bisa custom warna Dan ketika gue tanya Bisa nggak warna gue Langsung bisa dong Ya kan Which is keren banget Jadi Gue tanpa Tanpa berpikir panjang Gue diskusi dengan adminnya Masalah sizing Langsung gue beli Ya kan Waktu itu gue pre-order Kalau yang custom Harus pre-order ya Lo bisa pantengin juga Instagramnya Kalau lo belum follow Nanti akan gue taro Juga di kolom deskripsi Semua Instagram Yang gue sebutin tadi Jadi lo bisa Ya Follow dan Lihat-lihat lah Disitu ya Tapi kalau untuk yang Seri custom khusus Lo mesti pre-order Dan lo mesti tanya juga Bisa atau nggak Gitu ya Nah pengalaman gue Pertama kali Pake folos Kurang oke Gue baru cobain Yang kulit sapi Gue cobain yang aneksa Seri aneksa Banyak Udah banyak banget Serinya folos Ada ZG Ada aneksa Ada Kalau nggak salah Udah ada 3 lagi ya Selain yang gue sebutin Dua awal tadi ya Acak color Gitu ya Yang gue inget ya Dan banyak lagi lah Lo bisa DM adminnya Dan Kalau misalkan Yang kangguru ladder Harganya Lebih Maksud gue Masih masuk budget lo Tapi yakin Gue di bawah 500 ribu Gue sih Akan suggest lo Untuk go for The kangguru ladder ya Pasti lo akan Mendapatkan pengalaman Yang lebih menyenangkan lah ya Nah Kalau Untuk folos Karena semua serinya Memang setau gue Di bawah 500 ribu Lo bisa Pesen yang mana aja Tapi kalau budget Lo masuk Go for kangguru ladder Sama kayak si W7 Football Radio Nah terus selanjutnya Ada passport guys Passport ini Juga udah ada Beberapa model ya Yang gue punya itu app Yang pertama kali Masih prototype banget Punya gue itu Kalau passport ini meledak Punya gue itu akan jadi seri rare banget Karena gue yakin di Indonesia ini gak banyak Karena itu masih seri sebelum improvement Sebelum gue Habis itu gue kasih Masukan ke Mas Pepe Owner nya waktu itu Gue kasih masukan dan langsung berubah Seri FT selanjutnya Jadi yang punya gue ini limited edition Nah Passport ini sendiri Sama Harganya juga di bawah 500 ribu Semua lainnya Dan gue Akan suggest lu lagi Kalau lagi ada yang kangguru ladder Go for the kangguru ladder Of course Tapi sesuaiin juga dengan budget lu Tapi kalau lu tanya Yang gue pake FT Itu cukup Menyenangkan Walaupun gue pake pertama kali Kurang menyenangkan Tapi itu masalah teknis ya Masalah kuku gue yang belum dipotong Cuman Menurut hemat gue FT yang gue pake itu Medium to wide gitu ya Jadi gak terlalu wide Karena ya Kaki gue masih agak nekuk di dalam Walaupun secara kenyamanannya Nyaman gak ada masalah Gue pake sama sekali Gue pake langsung di sintetik Dan nyaman Enak Durability juga oke Karena dia dijahit ulang Dilem dan dijahit Jadi lebih aman lah ya Sama seperti Volos Juga udah dijahit Jadi aman gitu ya Kalau Saran gue FT Pas Passport Lu mau pake Ya lu bisa pake yang Kangguru Leather Tapi sesuaiin budget Kalau budget lu gak cukup Di Kangguru Leather Lu bisa yang Kulit sapi Dan warnanya juga banyak Gue gak tau bisa customer apa enggak Tapi Pilihan warnanya banyak Dan cukup menarik guys Lu bisa follow beberapa I Apa IG Lagi IG IG yang Menjadi distributornya Passport Lu bakalan terkejut Dengan warna-warna yang cukup menarik Terus selanjutnya Sebenernya ini agak Mepet Ke 500 ribu Tapi ya ada Sepatunya Caphamka H23 Yang gue Sudah punya juga Sudah gue pake Berat Tapi Ketika gue pake kok Nyaman gitu ya Bingung gue juga beratnya gak begitu Kok tiba-tiba beratnya kayak gak kerasa Pertama ketika feel dipegang itu Kerasa banget berat Tapi ketika dipake Ya kerasa berat Cuman gak Segitu berat gitu ya Kalau lu Bisa menginterpretasikan lah Yang omongan gue tadi Berat tapi gak segitunya gitu ya Gue rasa Memang kalau lu beli di H23 nya Harganya pasti 500 ribu Ya lu Spare sedikit Buat ongkos kirim lu Walaupun sizing nya Menurut gue Masih agak membingungkan Karena tag di lidah Tag di kotak Dan tag di Tokopedia nya Beda-beda Dulu ya Gue gak tau sekarang Gue gak ngecek lagi Tapi juga udah ada Beberapa agennya guys Agennya H23 Yang Menjualnya Mungkin harganya sedikit miring ya Tapi value for money Maksud gue dari Kalau lu suka Suka mendapatkan barang Apa ya Lu gak cuman ngeliat Ngeliat sepatu itu Dari sepatu ya Tapi lu Lu juga menghargai box nya Lu menghargai Gimmick yang dapet Kayak Gimsack Kayak ada Gantungan kunci Kayak ada ucapan Kartu ucapan Dan lu bisa custom juga Spesially made for Nama lu gitu ya Menurut gue juga layak lah H23 buat lu beli Tambahin sedikit doang Buat ongkos kirim doang Atau kalau lu mau Yang custom-custom tadi Ya 50 ribu kan Kalau gak salah Lu tambahin lagi Layak budget lu Lu tambahin lagi gitu Dan lu bisa hubungin Toko-toko yang sudah Menyediakan H23 Sport Mungkin Harganya bisa lebih murah Who knows gitu ya Nah Kenapa gak ada Sepatu Luar bang Ya sama sih Penjelasan gue Pertama Gue sih Gue selalu bilang ya Kalau lu go for Academy gitu ya Atau bahkan Club gitu ya Gue Akan menyarankan lu Untuk Ngeliat sepatu lokal aja guys Karena secara Gue bisa bilang ya Specs itu yang elite Itu udah Quality Itu teknologi Itu udah mendekati Yang pro lah gitu ya Yang second grade lah gitu ya Yang grade kedua Dari top tier brand gitu Lu bisa bayangin Dengan harga yang lu bisa Dapet jauh Karena Nike Academy sekarang Yang baru kan udah 900 ribu Ya kan Adidas pun Begitu Titik tiganya udah Di harga 700 sampai 900 ribu Jadi Menurut gue Ya Tentu ada yang club Ada yang titik 4 Atau ada yang club Itu bisa dapet Sekitar 550 600 ribu Ada lah gitu ya Cuman Itu yang lu dapet Hanya Lu pake Sepatu merek Nike Jadi Ada istilah Lu beli Nike Sama lu beli Sepatu merek Nike Artinya Lu cuman Duit yang lu keluarin itu Cuman untuk beli merek Cuman untuk beli Ya lu Lu Keren gitu ya Maksudnya Lu pake merek Brand luar Yang dipake oleh Tentunya ratusan juta orang Di dunia ini Termasuk pemain bola Kesayangan lu Mungkin di Eropa sana Atau mungkin pemain kesayangan lu Di Liga Indonesia Juga pakenya Brand luar Brand Nike Cuman Lu gak membeli Nike Lu membeli sepatu merek Nike Itulah Ungkapan gue ya Mudah-mudahan lu paham ya Jadi Gue sih gak menyarankan Tapi kalau lu Tetep ngotot Mau pake Nike Club Atau Academy Ya go ahead Oke segitu aja dari gue Udah cukup panjang juga Ini kayaknya udah Video gue Yang kali ini ya Tapi mudah-mudahan Menjawab Pertanyaan lu Yang sering banget Ditanyain ke gue Sepatu yang lu Rekomendasiin bang Tadi udah gue sebutin Beberapa Merek ya Ada 6 atau 7 merek Yang udah gue sebutin tadi Yang semuanya layak lu coba Dan jangan lupa Disclaimernya tadi Kenapa ada beberapa brand Yang gak gue sebut Karena gue belum pernah pake Gue gak mau Rekomendasiin ke lu Karena itu sama aja Gue Ngasih lu karung Lu suruh ambil Gitu ya Gue gak mau itu Gue takut Salah Dan ya walaupun Yang gue pake Juga Pasti lu beda rasanya Tapi at least Gue pede Di gue enak Gitu ya Untuk kalian Oke Kalau lu suka dengan video ini Lu boleh like Lu boleh share ke temen lu juga Yang lagi cari Sepatu rekomendasi Di bawah 500 ribu Versinya golden boots Terus Kalau lu pengen Kasih komentar Masukkan di bawah Juga monggo Silahkan guys Gue open for any suggestion Kita bisa diskusikan Semua bisa didiskusikannya kan Terus Kalau lu belum subscribe Dan lu pengen subscribe Monggo guys Silahkan Karena ya Mudah-mudahan masih Banyak konten-konten Menarik dari gue Setelah ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat untuk lu Segitu aja Dari golden boots Golden boots Pamit